Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel teknisi AC News Oke para subscriber dimanapun anda berada jangan lupa like comment share and subscribe channel teknisi AC News berjubahnya Oke di video kali ini saya akan memberikan cara atau trik untuk memperbaiki mesin cuci sub ini tidak bisa mencuci tidak mau mengerikan Nah apa sih biasanya masalahnya terutama di mesin cuci top loading atau mesin cuci satu tabung Nah di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau pengatasan satu persatu Nah sebelumnya saya bongkar terlebih dahulu ini bagian belakang untuk mengetahui kenapa dia tidak berputar tapi ada suara mesin berdengung Nah biasanya permasalahannya itu ada di tiga faktor jadi saya tidak akan menebaknya cuman saya hanya akan memberikan biasanya jadi yang paling utama tes dulu yaitu pembuangan nah bila mana pembuangan dia mau ngebuang lalu kemudian tes yang namanya kapasitor setelah dites kapasitor ternyata kapasitornya berarti tinggal berganti kapasitor setelah itu tes juga motornya yaitu dengan menggunakan apometer Nah biasanya saya tes terlebih dahulu bagaimana ini dia tidak mau berputar sama sekali tapi motor drain atau penarik pembuangan itu dia mau menarik Nah biasanya permasalahannya itu ada di tiga faktor yang pertama motor yang sudah lemah atau rusak kedua kapasitor ketiga dipambel Oke langsung aja ini saya coba ganti untuk kapasitornya nah ia menggunakan kapasitor 15 micro atau 15 UF Nah setelah saya pasangkan nanti langsung saya tes apakah dia mau berputar nah kalau misalnya mau berputar berarti permasalahannya yaitu di kapasitor 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 tidak bisa dites menggunakan avometer biasanya saya tes menggunakan alat kapasitor yang bisa menunjukkan nilai kapasitor itu sendiri cuman disini saya tidak membawanya makanya dari itu saya langsung coba untuk mengganti kapasitor dengan kapasitor yang baru simak aja ini saya sudah mempersiapkan dulu solder karena saya tidak ada soket juga setelah kabel disolder diberikan tinol atau timah langsung solder ke bagian atau ke kapasitor oke buat kalian yang baru bergabung untuk mengetahui cara-caranya bisa subscribe channel teknisi ACnya sebiar nanti kalau ada video terbaru tentang memperbaiki mesin cuci kulkas water heater AC dan lain-lain bisa mengetahui atau mendapatkan notifikasi dari saya nah ini saya ganti kapasitornya langsung karena saya tidak ada atau tidak membawa alat kapasitor maka saya akan coba langsung mengganti kapasitor mudah-mudahan si kapasitor yang lemah jadi bisa langsung mengganti kapasitor dengan kapasitor yang baru saya disini sudah mempersiapkan kabel bakar untuk menutup bagian pin yang sudah disolder dan ini juga sedang tahap penyoleran nah bila mana anda mempunyai mesin cuci top loading apapun merek apapun kalau misalnya pas pengering tidak mau pas mencuci tidak mau cek terlebih dahulu yaitu kapasitor kedua bisa kabel ketiga motor keempat yaitu motor drain cara pertama yaitu mengetes motor drain dengan cara kita isi air lalu kita ke program pengering nah setelah di program pengering apakah dia mau ngebuang nah kalau misalnya mau ngebuang berarti tidak rusak atau penariknya nah ini sudah saya tes saya coba oke udah nyala oke langsung nyala langsung berputar pas mengeringka berarti permasalahan sudah ketemu yaitu masalahnya di kapasitor berarti kapasitor sudah rusak atau sudah habis masanya nah ini sudah saya cek tes semuanya berarti oke tinggal perapihan dan untuk mengetes bagian pencucinya oke buat kalian yang baru menonton video ini saya titan titinya untuk memberikan cara yaitu dengan cara subscribe like comment share ke teman-teman kalian agar tahu misalnya ada permasalahan seperti ini di mesin cuci satu tabung atau top loading merek apapun nah ini sedang pengetesan untuk mengisi air setelah mengisi air langsung biasanya pencuci atau pas pulsator menyala ini saya tes waktu mencuci berarti permasalahan di mesin cuci ini sudah tertangani oke nah ini sudah menyala pas mencuci oke sekian saja terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe channel teknisi ACNyes selamat menonton semoga bermanfaat is wanita kapasitor selamat menonton selamat menonton